Intro Halo viewers, kembali lagi di channel AG28 Tutorials Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial Android kepada kalian Yaitu cara meningkatkan atau cara mengubah resolusi layar Android Jadi misalkan resolusi layar Android kalian minim Terus kalian ingin meningkatkan, nah kalian bisa melakukannya Atau mungkin resolusi layar Android kalian terlalu tinggi Kemudian kalian ingin meminimumkan, itu juga bisa Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum bergabung menjadi partner AG28 Tutorials Bergabunglah dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah pada channel ini Agar kalian tidak ketinggalan setiap update video tutorial menarik selanjutnya, oke? Oke, jadi yang harus kalian siapkan Oke, jadi disini untuk mengubah resolusi layar Android kalian Kalian harus mendownload atau mengunduh aplikasi ini Tunggu saya cari dulu Nah ini aplikasi namanya ScreenShift Kalau yang saya pakai versi 2,1 beta Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Playstore Secara gratis Atau kalian juga bisa cari versi-versi lainnya di YouTube Banyak kok yang sediakan Oke, jadi kalau misalkan kalian sudah download Kalian tinggal install saja aplikasinya Karena disini saya sudah install Otomatis deskripsinya seperti ini Oke Setelah kalian install Disini kalau kalian mau lihat Resolusi layar asli handphone saya ya Nah itu Resolusi layar asli handphone saya hanya 360 kali Eh berapa ya Hanya 480 kali 800 Nah seperti ini Tapi Setelah saya pasang aplikasi ini Jadi setelah kalian pasang aplikasinya Kalian tinggal klik saja Nah kemudian Di bagian atas ini Ada tombol untuk mengaktifkan Kalian tinggal klik saja lalu kalian konfirmasi Nah Otomatis resolusi layar Android kalian itu sudah berubah Nah kalian juga bisa mengubah Sesuai dengan ukuran resolusi yang kalian inginkan Kalau kalian mau memilih Resolusi yang sudah instant Kalian bisa masuk ke load profile Load profile Disini ada Beberapa resolusi yang umum banget digunakan Kalian tinggal bisa pilih salah satunya Jadi misalkan saya pilih Resolusi 1440 kali 2560 Kemudian kalian konfirmasi Nah otomatis Resolusi Android kalian akan menjadi Seperti yang kalian pilih Atau Disini saya lebih suka menggunakan yang HD saja 1280 kali 1720 Oke Kalau misalkan resolusi Yang tersedia disini Nggak ada yang kalian inginkan Apa ya Maksudnya Resolusi yang kalian inginkan Nggak tersedia di pilihan instant Kalian bisa menentukan sendiri gitu Kalian isi aja Oke seperti itu Lalu kalian centang Dan konfirmasi Nah secara otomatis Resolusi layar Android kalian sudah berubah Oke Dan Aplikasi ini tidak hanya Apa ya Efeknya tidak hanya pada resolusi Pada layar depan Android kalian Pada beranda Tapi ini juga Memberikan efek Kepada aplikasi yang kalian gunakan gitu Jadi Saya ambil contoh dulu ya Matikan dulu Nah disini saya menggunakan Resolusi asli Android saya Kemudian saya coba Buka aplikasi Kinemaster Nah Otomatis Seperti yang kalian lihat disini Tampilan Beranda Kinemaster saya Sebesar ini ya Sesuai dengan ukuran layar Ukuran resolusi layar yang saya gunakan Jadi misalkan kita ngedit video Tunggu sebentar Nah Kalian bisa lihat Tampilannya seperti ini Jadi Indikatornya Layar indikatornya Minim banget gitu Nah Kita coba ganti ke resolusi HD Oke Nah kalian bisa lihat disini Jadi otomatis Tampilan indikator Kinemaster ini Juga akan berubah Sesuai dengan resolusi layarnya Oke Oh iya Saya lupa bilang Untuk mendapatkan akses Ke aplikasi ini Perangkat kalian Atau Android kalian Wajib dalam Keadaan root Jadi kalian harus memiliki Akses root gitu Kalau Kalau Android kalian Nggak Pernah di root Aplikasi ini Nggak bisa berjalan Jadi ini diwajibkan Untuk Perangkat Atau device Yang udah root Oke Oke untuk tutorial kali ini Saya kira Segitu aja dulu Buat kalian yang mau Rikos tutorial Silahkan tulis aja di komentar Atau pertanyaan lainnya Tulis aja di komentar Akhir kata Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax